Intro Berbagai dari kalangan masyarakat untuk memberikan dukungan kepada Sindirah Madani sebagai calon legislatif Rokan Hulir dari Partai Golongan Karya dengan nomor urut 1 terus mengalir di setiap titik kempanyenya. Sindirah Madani yang merupakan calon legislatif dari Dapil 4 untuk periode 2024-2029 terus berupaya untuk menyapa fara pendukungnya dan simpatisannya. Hal ini dilakukan Sindirah Madani saat melakukan kempanyenya di Jalan Bambu Kuning di Keluruan Batra Makmur Kota kecamatan Bagan Sengembah Kabupaten Rokan Hulir pada minggu 28 Januari 2024. Ratusan masyarakat hadir memberikan dukungan kepada Sindirah Madani dan siap memenangkan Sindirah Madani untuk calon legislatif Rokan Hulir. Sindirah Madani hadir bersama tim pemenangannya untuk menyampaikan mohon doa dan dukungan pada pemilu tanggal 14 Februari 2024 untuk memilih dirinya. Dalam orasinya Sindirah Madani selalu mengedepankan untuk menjadi ibu kreatif melalui usaha UMKM agar bisa membantu perekonomian keluarga. Hal ini dinyatakan Sindirah Madani jika dirinya terpilih menjadi legislatif Rokan Hulir. yang warna hijau tadi untuk kertas suara mana Bu? Kabupaten Bu ya? untuk Kabupaten. Jadi mudah-mudahan ibu nanti tidak salah untuk membuka suara dan akhirnya sesudah dibuka kertas suara seperti ini langsung penang. Atau paku yang disediakan oleh panding yang memilih pembunuh dan suara nanti bisa ibu langsung coblos ke ke satu siap dulu coba Bu Sini gimana cara coblos ya Bu Sini Bismillahirrahmanirrahim coblos Bu ya jangan lupa ya Bu ya hari sama-sama nanti tanggal 14 kita golkar nomor 1 yaitu ibu Sini murah saja Bu cari aja warna kuning Alhamdulillah nomornya nomor 1 paling depan kita sangat berharap ibu-ibu nantinya untuk memenangkan saya Sindirah Madani beserta adik saya Naladiyah Ayu Rokan dan juga Dr. Mahalani Bu saya mau kasih tau saya ini belum duduk Bu jadi saya gak mau janji-janji saya gak mau banyak janji Bu janji adalah Bu Tata jadi makanya saya belum ada visi dan misi saya namun misi saya pertama kali saya harus menang kalau nanti saya menang saya akan merangkum visi dan misi saya adalah aspirasi-aspirasi dari bapak itu tentunya orang-orang yang memilih saya misalnya dari bambu kuning aspirasinya seperti ini dari ampe rota aspirasinya seperti ini nanti dari balai jaya aspirasinya seperti ini nanti akan saya rangkum akan menjadi visi dan misi saya agar apa visi dan misi saya nanti berjalan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu inginkan dan juga saya harapkan semata-mata bukan hanya untuk keperluan pribadi dan kepuasan saya sendiri saja jadi saya mau visi dan misi saya nantinya berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan ya Ibu-Ibu jadi saya minta maaf saya tidak ada jenis janji disini disini Ibu-Ibu saya disini berharap sekali untuk nantinya Ibu-Ibu sama-sama datang ke TKT terdekat jangan lupa menilis saya sini Ramadhan ISE caleg JPRD aku buat saya akan menilis nama-nama luar biasa Ibu-Ibu ini ya saya senang sekali kalau Ibu-Ibu rame yang datang ya Ibu nanti kalau saya menang mudah-mudahan kita juga tetap ada program ngerumpi nanti ngerumpi-ngerumpi yang sehat bukan ngerumpi iya jangan kayak gitu ngerumpi yang kita nanti ngerumpi yang sehat apa itu musim ngerumpi yang sehat ngerumpi yang sehat adalah ngerumpi yang membahas soal kemajuan UMKM karena UMKM saya yang pertama kali nanti saya berhasil ya Ibu-Ibu karena saya perempuan saya pengen perempuan ini adalah menjadi perempuan yang aktif perempuan yang berkompetan perempuan yang bisa ibaratnya bukan ibaratnya sih harusnya bisa membantu perekonomian warga nantinya itu Ibu juga ketahui tidak kalah pentingnya juga bahwa saja di tata 14 Februari tadi kita juga pilih salon atau perwajilan kita yang untuk DPRD atau untuk DPRD ya dan untuk dari kita dari Partai Golkar untuk calon anggota di PRD itu itu ada Ibu Dr. Maharani ya Ibu Dr. Maharani MF dengan nomor 5 dari Partai Golkar itu adalah keterwakilan kita keterwakilan kita untuk duduk di JPRD ya Ibu ya nah selanjutnya juga masyarakat Rokahilir ingin juga melakukan perwakilannya untuk tingkat provinsi Nabil Rokahilir Nabil Rokahilir dan kita sendiri ada Ibu Naladia Ayu Rokahilir dengan nomor berapa bu? empat ya tapi tidak kalah pentingnya pada suri yang berbahagia ini untuk keterwakilan Nabil empat untuk keterwakilan Nabil empat Ibu ada tiga kecamatan ada kecamatan bagian Selemba ada kecamatan bagian Selemba Raya dan ada kecamatan Balijaya siapa orangnya Ibu? siapa Ibu? Ibu Siti luar biasa Ibu Siti tapi untuk Ibu ketahui bukan pamer bukan apa memang itu adanya dimanapun kami kumpul Ibu ya dimanapun kami kumpul antusias masyarakat dari Rokahilir Surayo Metro Terkini melaporkan kita beri aplausi untuk Ibu Siti terima kasih